hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dokter Sarwo ya di channel dokter Sarwo hari ini kita akan membahas lagi ya masalah yang sering ditanyakan ya offline maupun online ya masalahnya seperti ini dok apa sih penyebab terlambat hate gitu penyebab terlambat menstruasi atau hate gitu ya jadi hate ini memang atau menstruasi ini memang siklus yang alami yang dialami setiap wanita ya simpelnya seperti itu jadi memang ada waktu-waktu tertentu wanita mengalami menstruasi ya ini prosesnya terlepas dari apa namanya proses terlepasnya dinding rahim pada wanita ya sebagai persiapan kehamilan sebut dari wanita ini ya tapi memang kadang ada yang bermasalah gitu ya apa saja ya kebanyakan siklus hate ini antara 21 hari sampai 35 hari ya bisa kurang dari itu ya kurang dari itu siklusnya berarti daya jadi terlalu banyak ya bisa terlalu lama atau terlalu banyak kemudian juga lebih dari itu juga bisa ya gitu jadi penyebabnya apa saja dok gitu ya mau kadang-kadang kalau ada yang tanya itu kadang ini dia khawatir Aduh saya terlambat hidup kita kenapa ya udah kenapa no udah nikah ya udah Oke jadi penyebab terlambat hate yang umum yang pertama itu kehamilan ya kehamilan Hai ya hamil lam hatinya nggak ada kan gitu kemudian non-kehamilan yang bukan kehamilan apa ya sikis-sikis ya stres ngaruh ya stres bisa ngaruh hormonalnya ya ini anunya tetap hormonal ya seringnya gangguan hormonal gitu ya sikis kemudian penyakit penyakitnya apa saja penyakitnya yang paling yang yang sering ditemui juga gitu yang dikonsulkan gitu ya kayak kista PCOS endometriosis seperti itu ya itu bisa terus penyakit-penyakit kronis juga bisa kayak tiroid gitu diabetes ya kegemukan obesitasnya masuk ke anu juga ya itu penyakit kronis juga ya obesitas juga bisa ngaruh kemudian penggunaan KB jelas ya kebunan berada tetap akan mengganggu kehamilan baik KB yang oral minum atau KB suntik atau imlan habisnya akan ada gangguan terus apa yang harus dilakukan misalnya eh aku terlambat hate pie dok gitu ya rapi pie sudah berapa lama akan gitu Oh ini dua baru seminggu seminggu belum ini ya belum belum terlalu ini nanti balik satu minggu atau dua minggu lagi misalnya telat ya cek PPTS cek apa namanya eh cek kehamilan ya bisa beli di apotek atau beli atau ke klinik berdekat atau ke kebedaan terdekat di tempatmu jika positif hamil jika negatif ulang lagi satu minggu dua minggu balik lagi lagi cek kan gitu itu simbolnya seperti itu tapi bila mana itu sangat memanjang ya tidak ini memanjang hate lambat memanjang tapi eh PPTS nya kok negatif gitu ya yo jangan lama-lama aku ke SPUG lagi saja ke dokter spesialis kandungan untuk melihat lebih lengkap di USG dicek apa yang perlu dicek gitu jadi jangan dibiarkan terlalu lama ya untuk bapak-ibu-ibu atau mbak-mbak gitu ya bila apa namanya terlalu pendek ya terlalu pendek bagaimana kalau pendek itu saya coba setapa hari itu kan berulang dan berulang ya berulang itu terus-terusan orang kurus satu pisan pindu saat kali dua kali mungkin enggak ada masalah ya itu berulang ini yang jadi repot nanti ya gitu kalau sekusnya terlalu pendek akhirnya terlalu panjang darahnya bagaimana akan gitu kurang darah ndak kan gitu nanti anemia mulakan harus dicek-cek juga jadi kalau ada permasalahan apapun langsung ke dokter aja jadi kalau cek secara online atau konsultasi secara online memang terbatas ya kita nggak bisa lihat misalnya konjunktif hanya animes atau enggak akan gitu perutnya bagaimana palpasi kita palpasi bagaimana ya produk terumum terdekat ya atau kebiduan terdekat cek aja sana biar dicek nanti langkah selanjutnya seperti apa biar di apa namanya biar di atiskan ya biar dipertimbangkan Oh ini lembak atau ini lebih nanti harus kesini ini harus kini lebih baik kamu ke SPUG aja deh ini udah tak pereksan ada masalah Oke gitu terus karena apa ya hal-hal seperti ini bisa berhubungan dengan macam-macam ya terutama di masalah kesuburan warna wanita gitu ya hari harus diatasi apalagi kalau belum menikah atau belum punya keturunan atau belum apa namanya masih single gitu jadi untuk kedepannya lebih baik cek langsung apa pemesalahannya apa dokter gitu langsung biasanya nanti kita operkan ke dokter yang lebih ahli yaitu dokter kandungan spesialis kebedaan dan kandungan topikin itu lebih lengkap lebih baik ya test-testnya nanti boleh dilakukan lebih lengkap lagi segitu aja yang simple aja hari ini ya karena memang ada pertanyaan dan sering ada pertanyaan semoga bisa menjawab dan bermanfaat gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.